Benar-benar mengejutkan hasil terbaru dari KPU. Untuk Pilpres sendiri sudah ada data masuk sekitar 73,71 persen dimana dari data yang masuk tersebut paslon nomor urut 2 yakni Prabu Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini masih unggul diantara paslon lainnya dengan memperoleh suara sekitar 59,5 juta suara atau sekitar 58,76 persen. Sementara di posisi kedua ada paslon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar yang berhasil memperoleh sekitar 24,5 juta suara atau sekitar 24,24 persen. Nah di posisi terakhir ataupun di posisi terbawah ini adalah paslon nomor urut 3 yakni Gajar Pranowo dan juga Mahfud MD yang berhasil memperoleh suara 17,2 juta suara atau sekitar 17 persen. Nah untuk Pilek sendiri Putri Viola Kenan ada juga pembersa data yang masuk sampai saat ini sudah ada sekitar 59,79 persen dimana dari data tersebut ada 9 partai politik yang kemudian ini telah lolos melebihi ambang batas atau presidential threshold di atas 4 persen yang di urutan pertama ini masih diungguli oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang memperoleh suara sekitar 17 persen. Nah di posisi kedua ini adalah Partai Golkar dengan memperoleh 15,1 persen dan di posisi ketiga ada Partai Gerindra memperoleh sekitar 13,4 persen. Sementara 5 partai lainnya 6 partai lainnya diantaranya ada PKB kemudian Nasdem, PKS, Demokrat dan PAN dan partai terakhir ataupun kesembilan yang baru saja lolos melewati ambang batas ataupun presidential threshold ini adalah P3 yang saat ini telah memperoleh suara sekitar 4,05 persen. Dan informasi terbaru dari kantor KPU Putri Viola Kinanada dan juga Pebersa ini tadi siang sempat kedatangan surat yang dikirimkan oleh salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menyampaikan surat ke pihak Komisi Pemilihan Umum bahwa PDIP ini secara resmi menolak penggunaan sistem Sirekap dalam mencatat perolehan suara pemilu oleh KPU. PDIP juga meminta agar Sirekap ini kemudian bisa diaudit secara forensik digital dan sampai saat ini juga kami masih menunggu respon dari pihak KPU berkaitan dengan surat yang dikirimkan oleh PDI Perjuangan. Sementara demikian laporan dari kantor KPU kami kembalikan kepada Anda di studio. Asli gak nyangka ternyata begini. Terima kasih telah menonton!